Intro Sebelum berangkat ke Subang, Jawa Barat, sebanyak tujuh pemain Jember United ditemui oleh Wakil Bupati Jember Kiai Abdul Mukit Arief di ruang kerjanya. Ketujuh pemain ini berasal dari Kecamatan Balung, Tanggul, Tempurjo, Ajung, dan juga Sumber Sari. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Kiai Mukit Arief mengaku sangat bangga terhadap hasil kerja keras anak muda Kepupaten Jember, terutama di bidang olahraga sepak bola. Ia berharap pada pemain asal Jember bisa mengharumkan nama Kepupaten Jember di gancah nasional. Karena saya sudah ada Bapak Mukit Arief selaku Wakil Bupati Kepupaten Jember, Bapak terkait apa terpilihnya tujuh pemain ini gimana sama Kepupaten Jember? Saya betul-betul sangat terkejut dan terharum. Sekalipus bercampur bahwa dengan rasa bahagia yang saya tidak tinggal. Manakala kami mendengar kemarin, diberitahu bahwa ada tujuh anak yang terpilih dari, ini kemenporanya dari kementerian ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa bagi Jember dan tadi sudah sampaikan kepada anak-anak bahwa memanfaatkan semaksimal mungkin kesempatan ini untuk meraih sukses karena anak-anak ini berangkat dalam tim seleksi ini bukan hanya membuat nama pribadi nama sekolah bukan hanya nama JU juga tetapi membawa nama Jember ini ini sesuatu yang sangat luar biasa motivasi yang seperti apa Pak yang diberikan kepada tujuh pengen tersebut saya berharap bahwa di Indonesia ini ini kan ada jutaan pemuda ada jutaan remaja yang kalau tidak salah yang terpanggil dalam seleksi ini hanya 70 orang hanya 70 orang di seluruh Indonesia bisa kita bayangkan dan ternyata tujuh orang itu dari Jember nah ini merupakan sebuah kesempatan emas saya minta kepada ini betul-betul manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya seperti saya katakan tadi untuk mengeksplor semaksimal mungkin kemampuan yang mereka miliki demi untuk jember ya membawa nama jember ke pentas nasional menurut ketua Jember United si Rajudin para pemain ini sudah mengikuti seleksi sejak bulan Maret 2016 di tingkah Jawa Timur setelah diumumkan hasilnya ternyata Jember akan mewakili Jawa Timur untuk seleksi timnas U16 karena tidak ada perwakilan dari kebupaten kota di Jawa Timur yang lolos kecuali Jember tahapan seleksi ini yang seperti apa Pak yang dilakukan? seleksi ini sebenarnya sudah seleksi jangka panjang anak-anak ini sudah seleksi sejak bulan Maret tahun 2016 ya melalui Piala Kemenpora U14 di Purpulinggo kita juara kemudian Piala Kemenpora Jawa Timur di Malang kita juara satu juga kemudian Piala Kemenpora Nasional di Sidoarjo kita juara dua kita kalah sama jabat si Bandung ya di adu penalti itu tahapnya cukup panjang kemudian mereka juga tersaring dari 700 pemain muda yang berbakat dari 15.000 pemain di Indonesia itu ada 15.000 pemain muda hasil pantauan Kemenpora ada 700 ternyata hanya 70 yang dipanggil dan membuat kita bangga ini dari 70 itu tujuhnya dari Jember salah satu pemain Anyar Nizar mengatakan bahwa hal tersebut merupakan hasil kerja keras selama ini bahkan ia juga mengaku tidak ada kendala berarti selama mengikuti seluruh tahapan seleksi sebelumnya Mas gimana perasaannya? Saya ngomong perasaannya misalnya ini yang ditunggu-tunggu sejak dulu yang ditunggu-tunggu sejak dulu baik terkait persiapan sebelumnya bagaimana Mas? latihan terus-menerus tidak ada latihan tanpa berarti wah kendalanya gimana? tidak ada kendala ya sama sekali tetap semangat tetap semangat harapannya? harapannya ya bisa selolos semua selama hampir seminggu seleksi di Jawa Barat untuk menjaga kekompakan sama tim lainnya gimana Mas? dibutuhkan komunikasi komunikasi ya yang baik ya dari Jember DKA Jember 1 TV melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati